Pasangan sempurna yang ditakdirkan Jilita 65. Ia menaruh mie itu di hadapan Jin Yuan Bao, berjongkok, lalu dengan suara lembut membujuknya, ini mie babi, cepat makanlah. Ibuku berkata, kalaupun menghadapi masalah sebesar gunung, yang terpenting adalah makan kenyang dahulu, akan tetapi, ketika ia baru separuh menyelesaikan perkataannya, ia menyadari bahwa dalam keadaan seperti ini, menyinggung ibunya yang juga ibu kandung Jin Yuan Bao, adalah sesuatu yang kurang patut, maka ia pun segera menghentikan perkataannya, aku tak akan bicara lagi, kau makanlah. Bawa pergi, Jin Yuan Bao berkata dengan amat dingin. Yuan Bao, Yeu Kilin hendak kembali berbicara, namun Jin Yuan Bao mendorongnya keras-keras. Seketika itu juga kuah mie menciprat berhamburan dan mangku mie itu pun pecah berkeping-keping. Cepat pergi. Tak usah banyak omong, aku tak mau makan apapun, dengan geram Jin Yuan Bao berkata. Kau, melihat tangannya yang kemerahan terkena kuah panas, dalam hati Yeu Kilin muncul perasaan kesal, akan tetapi, begitu melihat bahwa di kepala Jin Yuan Bao tergantung sehelai. Mi, ia mengangsurkan tangannya untuk membantunya membersihkannya. Namun Jin Yuan Bao mendadak duduk dan mendorong tangannya, enyahlah. Aku tak ingin menemuimu lagi setelah berbicara, ia kembali berbaring dan memunghunginya, tak lagi menghiraukan Yeu Kilin. Melihat punggungnya, air metu yang bening pun meleleh dari metu Yeu Kilin. Pagi-pagi keesokan harinya, Yeu Kilin masuk ke dalam kuil rusak itu sambil membawa beberapa bungkus makanan lezat, dilihatnya bahwa Jin Yuan Bao sedang meringkuk di sudut ruangan. Jin Yuan Bao sedang memeluk sepoci arak dan menenggak isinya dengan lahap, begitu Yeu Kilin mendekat, ia segera mencium bau arak yang menusuk hidung, ia pun segera maju dan menarik Jin Yuan Bao, lalu membujuknya, Yuan Bao, jangan minum lagi, coba lihat, apa yang kubawakan untukmu. Lihatlah, ada ayam goreng, daging sapi, kaki babi, semuanya makanan kesukaanmu. Sambil berbicara, dengan penuh perhatian ia membuka bungkusan-bungkusan yang dibawanya. Akan tetapi, Jin Yuan Bao tak memandang Yeu Kilin dan hidangan-hidangan yang dibawanya, dan terus menenggak arak. Jangan minum lagi, minum seperti ini akan membunuhmu, Yeu Kilin merampas poci arak dalam genggaman Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao mengibaskan tangannya, ia terbatuk-batuk hebat sambil terus minum, nampaknya ia sama sekali tak memandangnya. Melihat penampilannya yang menyedihkan, mau tak mau Yeu Kilin merasa iba, sambil mendorong bungkusan-bungkusan itu kehadapannya, ia menasehatinya, jangan minum lagi, cepatlah makan. Kau anggap aku ini siapa, sampai perlu kau urus, Jin Yuan Bao mendadak mengangkat tangannya dan melemparkan bungkusan-bungkusan itu ke lantai. Kau, Yeu Kilin tercengang, tak tahu harus berkata apa. Jin Yuan Bao berbalik dan memungunginya, lalu kembali menenggak arak, kali ini ia minum terlalu cepat hingga tersedak dan tak bisa bernafas. Yeu Kilin cepat-cepat maju dan menepuk-nepuk bunggungnya, kau juga kenapa berbuat seperti ini, kenapa merendahkan dirimu sendiri. Aku sudah berkata, kau tak usah urusi aku, cepat enyah, enyahlah jauh-jauh, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tak sungkan-sungkan lagi. Aku tak mau pergi. Begitu mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao segera memungut sebatang ranting dari tanah dan memukulkannya ke arah Yeu Kilin, akan tetapi, tanpa disangka olehnya, Yeu Kilin sama sekali tak menghindar, dan malahan sengaja menerima pukulan itu. Jin Yuan Bao tertegun. Yuan Bao, dengan sangat tenggan, Yeu Kilin hendak mengatakan sesuatu. Cepat enyah. Aku tak ingin menemuimu, Jin Yuan Bao memotong perkataannya, aku selamanya tak ingin menemuimu. Aku tak akan meninggalkanmu, dengan keras kepala Yeu Kilin memandangnya. Jin Yuan Bao menatapnya tanpa berkedip untuk beberapa saat. Lalu dengan perlahan bangkit, baik, kalau kau tak pergi, akulah yang akan pergi. Jin Yuan Bao memungut poci araknya dan berjalan dengan terhuyung-huyung, dengan sembarangan, dari waktu ke waktu ia menenggak arak dari poci itu, Yeu Kilin hanya dapat dengan diam mengikutinya dari belakang sambil dengan hati-hati mengawasinya. Akhirnya, Jin Yuan Bao mabuk dan terjerembap di tepi jalan, lalu meringkuk di sudut tembok dan terhidur. Yeu Kilin melangkah maju, lalu dengan hati-hati menyingkapkan rambut yang menutupi dahi Jin Yuan Bao, dengan lembut ia menyeka sudut-sudut bibirnya yang berlumuran arak. Kenapa kau merendahkan dirimu sendiri seperti ini? Andaikan melihatmu seperti ini, betapa sedihnya ibu. Tahukah kau? Aku juga merasa amat sedih. Tak apa kalau kau marah padaku, atau benci padaku, tapi jangan berbuat seperti ini pada dirimu sendiri. Pagi-pagi keesokan harinya, Jin Yuan Bao terbangun, dengan heran ia mendapati bahwa dirinya telah kembali berada di kuil rusak di pinggir kota itu, ia berusaha keras untuk mengingat apa yang terjadi, dan samar-samar teringat bahwa kemarin malam Yeu Kilin telah dengan susah payah menyeretnya pulang ke kuil rusak itu. Ketika berpikir sampai di sini, ia memperhatikan pakaiannya, ternyata pakaiannya telah robek di beberapa tempat, ia tak kuasa menahan senyumnya, perempuan ini masih begitu bodoh, ia masih mengasihani dirinya, sebentar lagi musim dingin akan tiba, namun masih tak punya pakaian tebal untuk dipakai. Ketika Jin Yuan Bao sedang berpikir-berpikir, terdengar sebuah suara yang sudah diakrabinya, yang seperti suara burung bulbul, berkemandang, Yuan Bao, coba lihat apa yang kubawakan untukmu. Jin Yuan Bao tertegun, namun berusaha menekan rasa girang dalam hatinya, ia masih tak bergeming, tak sudi melihat Yeu Kilin. Yeu Kilin menaruh sebuah mangkuk sapo di lantai, lalu mengeluarkan sebuah mantel dan hendak memakaikannya padanya, kemarin ku lihat pakaianmu sudah compang camping, maka aku membawakan mantel ini untukmu. Aku tak menginginkannya. Bawa pergi. Jin Yuan Bao menghindar. Namun Yeu Kilin memaksanya memakai mantel itu, sambil tersenyum ia berkata, mantel ini dijahit ibu untukmu, ia semalaman menjahitnya. Jin Yuan Bao agak gemetar, ia tak lagi meronta-ronta dan menerima mantel itu tanpa berkata apa-apa. Benar-benar pas untukmu, malam di sini dingin, tapi kalau kau memakai mantel jahitan ibu kau tak akan kedinginan lagi, Yeu Kilin berkata dengan girang seraya tersenyum. Jin Yuan Bao meliriknya, dan melihat bahwa di ujung jari Yeu Kilin ada sebuah luka kecil bekas tertusuk jarum, ia membuka mulutnya, namun akhirnya tak berkata apa-apa, dia masih begitu bodoh, bahkan berbohong saja masih tak becus. Yeu Kilin sama sekali tak merasakan bahwa sikapnya luar biasa, ia hanya sibuk mengambil mangkuk sapo dan mendorongnya ke hadapannya, coba lihat, apa ini? Masih panas, makanlah selagi panas. Dengan ragu Jin Yuan Bao menerima mangkuk sapo itu, lalu membuka tutupnya, aroma wangi pun masuk ke dalam hidungnya, namun begitu melihat makanan di dalamnya, wajahnya langsung menjadi gelap, dari mana ini? Ini, aku, Yeu Kilin terbata-bata, tak bisa menjawab. Aku bertanya padamu, dari mana kau mengambil hidangan ini? Suara Jin Yuan Bao meninggi. Yeu Kilin mengerutkan keningnya, aku tak mencurinya, dan juga tak merampasnya, kau makan sajalah. Hidangan ini hanya ada di Wisma Jin, ini adalah hasil karya dapur Wisma Jin, aku kenal baik rasanya, apakah kau hendak menikuku? Aku. Sekonyong-konyong, Jin Yuan Bao melihat sebuah sosok berkelebat di balik pintu, nampaknya sosok itu adalah Liu Wencao, amarah Jin Yuan Bao pun kontan meledak, ia membanting mangkuk sapo itu keras-keras sehingga kuahnya menciprat kemana-mana. Kaulah yang memberitahuku dengan mulutmu sendiri bahwa nyonya Jin bukan ibu kandungku, kaulah yang melakukan segala care untuk membuatku meninggalkan Wisma Jin, semua tujuanmu telah tercapai, kenapa kau masih terus-menerus melukaiku? Aku sudah tak punya hubungan apa-apa lagi denganmu, enyahlah. Selama hidup ini aku tak mau melihatmu lagi. Yuan Bao, tangan Yeu Kilin terluka terkena kuah panas. Enyahlah. Enyahlah dari hadapanku. Ketika melihat pakaian dan barang keperluan sehari-hari lain yang tertata dengan rapi di bawah hubin pecah itu, metu Jin Yuan Bao berbinar-binar, kemarin barang-barang itu diantar oleh nyonya Yeu. Kain birunya biasa, jahitannya rapi dan teliti, selain itu masih ada setasak sepatu hitam, selnya tebal, sederhana namun kuat. Raut wajah Jin Yuan Bao nampak agak rumit, dengan dahi berkerut, ia menjauh dan berbaring di sampingnya. Tak lama kemudian, sebuah bau harum menyeruak ke dalam dunia Jin Yuan Bao yang tenang, ia mengangkat kepalanya dan melihat nyonya Yeu yang sedang membungkuk menaruh sebuah bungkusan kertas minyak di samping tumpukan barang itu. Gerakannya saat dengan sangat hati-hati mengeluarkan sesuatu dari saku dadanya, dan sikapnya yang tegang, khawatir akan membangunkan dirinya, seakan sebuah setrika panas membara yang mengilas hati Jin Yuan Bao. Setelah selesai menaruh barang-barang itu, nyonya Yeu memandangi dirinya untuk beberapa saat, lalu dengan enggan mengangkat keranjangnya dan berlalu. Jin Yuan Bao perlahan-lahan duduk dan memperhatikan hidangan yang lezat mengoda itu, berbagai perasaan berkecambuk dalam hatinya. Tepat pada saat itu, seorang lelaki pengangguran yang bajunya juga compang-camping masuk ke dalam kulil rusak itu, begitu. Masuk ia segera mengangkat hidungnya dan memandang kesekelilingnya. Ia memandangi Jin Yuan Bao, lalu bertanya, Punyamu Jin Yuan Bao tak menghiraukannya. Si lelaki pengangguran tak banyak bicara lagi, tanpa sopan santun sedikit pun, ia segera maju, membuka bungkusan dan melahap isinya. Dengan apatis Jin Yuan Bao memandangnya, pandangan matanya hampa. Si penganggur makan sambil mengawasi sekelilingnya, mendadak ia melihat barang-barang yang diletakkan di samping ubin rusak itu, matanya berbinar-binar, sambil terus makan, ia mengambil pakaian itu untuk dirinya sendiri. Lepaskan. Sebuah suara yang amat dingin dan keras terdengar. Dengan heran si penganggur mengangkat kepalanya, ternyata suara itu berasal dari pengemis yang berada di hadapannya, dengan sikap merendahkan ia mendengus, lalu kembali mengambil barang-barang itu. Lepaskanlah, suara Jin Yuan Bao sedikit meninggi. Si penganggur mengerutkan keningnya, dengan curiga ia memandang Jin Yuan Bao, janggut dan rambut Jin Yuan Bao kusut masai, akan tetapi sinar matanya penuh ancaman. Si penganggur ragu-ragu sejenak, lalu mendorong barang-barang itu ke arah Jin Yuan Bao, namun ia masih enggan mengembalikan mangkuk nasi di tangannya. Melihatnya, Jin Yuan Bao mendadak bangkit, sosoknya tinggi besar dan berwibawa, si lelaki pengangguran itu pun mengkerut ketakutan. Kau, kau! Jin Yuan Bao seakan tak mendengar apapun, ia langsung mengambil bungkusan kertas minyak dari tangan lelaki itu, lalu kembali memandang lelaki yang perutnya keroncongan itu, ia pun memberikan sebuah bungkusan kepadanya, sedangkan ia sendiri berbalik dan melangkah ke samping. Jin Yuan Bao meletakkan bungkusan itu di lantai, lalu memeriksa barang-barang yang berada di bawah ubin pecah itu. Setelah ragu sejenak, ia menukar sepatunya dengan sepatu kain hitam itu, sepatu itu kurang lebih cocok untuknya. Melihat sepatu yang dipakainya itu, Jin Yuan Bao menangis dalam hati, ia mengangkat kepalanya dan memandang keluar kuil, seakan dapat melihat sosok yang bungkuk itu dengan perlahan berjalan selangkah demi selangkah. Perlahan-lahan ia menunduk dan mengambil makanan dalam bungkusan kertas minyak itu, lalu perlahan-lahan mengunyahnya, seakan sedang berpikir keras. Jin Yuan Bao, sebuah suara yang sudah sangat akrab sekaligus sangat asing terdengar di pintu kuil. Jin Yuan Bao meletakkan makanan di tangannya, sambil memicinkan matanya ia memandang orang itu, sinar mentari menerobos masuk dari balik pintu, sebuah sosok jelita berdiri di ambang pintu. Jin Yuan Bao tertawa sinis, lalu meraih poci arak di sampingnya dan menenggak seteguk besar arak, sama sekali tak menghiraukannya. Sambil membawa sebuah bungkusan, Yeu Kilin melangkah ke hadapannya, lalu menatapnya dengan geram, ia hendak mengatakan sesuatu, namun begitu melihat penampilan Jin Yuan Bao yang menyedihkan, amarah dalam sinar matanya perlahan-lahan berubah menjadi rasa sedih. Jin Yuan Bao meliriknya, lalu langsung berbaring dan memejamkan matanya, pergi sana, jangan halangi aku berjemur. Yeu Kilin mengigit bibirnya, ikut aku pulang. Jin Yuan Bao memandangnya dengan kemalas-malasan, kau ini siapa? Kau istriku pun bukan, atas dasar apa kau mengajakku pulang? Begitu mendengar perkataan itu, si penganggur di sampingnya tertawa. Yeu Kilin marah dan memukul poci arak di tangan Jin Yuan Bao hingga melayang. Hei, kau ku beritahu lagi, kau menghalangi sinar matahari, Jin Yuan Bao setengah bangkit, lalu merau parak dari poci itu. Jin Yuan Bao, apa kau tahu sekarang kah seperti apa? Dengan amat kecewa Yeu Kilin berkata. Seperti apa? Jin Yuan Bao tertawa dengan puas diri, sekarang aku seperti ini sangat bagus, kalau ingin makan tinggal makan, ingin minum tinggal minum, ingin tidur tinggal tidur. Sekujur tubuh Yeu Kilin terasa ngilu, ia menarik Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao mendorongnya keras-keras, namun tak nyana, ia mendorongnya di bekas luka Yeu Kilin. Yeu Kilin terhuyung-huyung, lalu cepat-cepat menutupi bekas lukanya. Melihat wajah Yeu Kilin, Jin Yuan Bao kembali tertawa sinis, lalu berpaling dan kembali minum arak. Ketika si penganggur melihat bahwa suasana di antara mereka tegang, dengan tahu diri ia cepat-cepat bangkit, memungut bungkusan makanan di lantai yang belum dimakan Jin Yuan Bao, menepuk-nepuknya bagai sebuah harta karun, lalu keluar dari kuil itu. Setelah mendengar bahwa suasana menjadi sepi, Jin Yuan Bao membuka matanya dan memperhatikan orang itu sampai ia berjalan jauh, lalu baru kembali menghadap ke arah Yeu Kilin dan berkata, kau bukannya pernah menanyaiku, andaikan aku tak lahir di sebuah keluarga terpandang, melainkan di sebuah keluarga miskin seperti dirimu, aku akan seperti apa? Yeu Kilin mengerutkan dahinya tanpa berkata apa-apa. Sekarang kau sudah melihatnya, seperti inilah aku, Jin Yuan Bao berbicara dengan lugas, kau menggunakan dirimu sebagai umpan, bukankah karena ingin agar aku tahu, bahwa aku bukan Jin Yuan Bao yang dilahirkan di tengah kemawahan, dan bahwa aku adalah anak selir yang sudah meninggalkanku. Sekarang aku sudah tahu, dan juga sudah menerima hal itu, kenapa kau belum puas juga? Setiap perkataan itu bagai angin dingin yang mengiris kulitnya, yang menerobos ke dalam lubuk hati Yeu Kilin dan membuatnya kedinginan, ia pun tak dapat menahan dirinya untuk tak meluapkan kemarahannya, kau tak berhasil menjadi Jin Yuan Bao, lantas menjadi manusia pun tak sudi. Kalau melihatmu sekarang ini, kemana perginya Jin Yuan Bao yang pemberani dan penuh semangat dahulu itu? Menghadapi cecaran Yeu Kilin itu, Jin Yuan Bao terdiam selama beberapa saat, lalu melontarkan sepatah kata, enyah lah. Begitu dingin, begitu tak berperasaan, seakan sedang mengatakan sesuatu yang tak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Air matu berlinangan di matu Yeu Kilin, dan dengan pelan meleleh, sambil menangis ia memandang Jin Yuan Bao, namun sama sekali tak menyerah, aku tak akan pergi, aku ingin kau ikut pulang denganku. Oh, Jin Yuan Bao tertawa sinis, ia bangkit, namun berbalik dan pergi. Yeu Kilin segera mencengkeramnya, Jin Yuan Bao. Kau tak bisa seperti ini. Cepatlah sadar, sambil berbicara, ia memukuli Jin Yuan Bao dengan kepalanya, seakan hendak memukulinya hingga tersadar. Akan tetapi, Jin Yuan Bao membiarkannya memukulinya, ia terus tertawa dan sama sekali tak menghiraukannya. Yuan Bao. Kau tak boleh merusak dirimu sendiri seperti ini. Yeu Kilin merasa amat sedih, ia tahu bahwa memukulinya tak ada gunanya, maka ia terpaksa hanya memeluknya erat-erat dengan tak berdaya, air matanya pun meleleh, semuanya ini kesalahanku, akulah yang melukaimu, apapun yang membuatmu tak senang, lampiaskanlah padaku. Kau boleh memukul atau memakiku, tapi jangan sekali-kali berbuat seperti ini pada dirimu sendiri. Asalkan kau dapat menemukan kembali semangat hidupmu, akulah melakukan apa saja. Ketika mendengar perkataan itu, dalam hati Jin Yuan Bao muncul rasa muak yang pekat, ia mencengkeram tangan Yeu Kilin, hendak mendorongnya pergi, namun tiba-tiba, sepasang tangan yang rentah menahannya. Jin Yuan Bao berpaling dan melihat wajah Nyonya Yeu yang tenang dan penuh kasih sayang bermandikan air mata. Ibu, Yeu Kilin merasa terkejut sekaligus girang. Seketika itu juga, wajah Jin Yuan Bao menjadi pucat pasi, melihat Nyonya Yeu, mau tak mau ia melepaskan Yeu Kilin, lalu mundur. Dengan penuh kasih Nyonya Yeu membelai kepala Yeu Kilin, lalu terus berjalan ke arah Jin Yuan Bao, pandangan matanya penuh kasih sayang, dan juga samar-samar menyimpan rasa duka, akan tetapi sikapnya tetap tenang dan lembut. Jin Yuan Bao menghindari pandangan matanya dan terus mundur sampai punggungnya menyentuh dinding dan ia tak bisa menghindar lagi. Nyonya Yeu melangkah ke hadapan Jin Yuan Bao dan memperhatikan keadaan Seng Putra yang menyedihkan dengan seksama, ia membantu Jin Yuan Bao membersihkan potongan jerami yang menempel di rambutnya, mengancingkan mantelnya, lalu dengan penuh kasih sayang membelai rambutnya seraya berkata dengan lembut, Yuan Bao, mari kita pulang. Di bawah sinar lentera yang kekuningan, Jin Yuan Bao yang mengenakan baju biru yang dijahit Nyonya Yeu dengan tenang duduk di atas Kang sambil menunduk, di bawah rambutnya yang setengah basah, muncul wajah putih bersihnya yang sudah lama tak terlihat, nampaknya ia baru mandi hingga bersih. Nyonya Yeu mengambil sebuah sisir, berdiri di belakang Jin Yuan Bao, lalu dengan perlahan menyisir rambutnya yang panjang. Wajah Nyonya Yeu nampak penuh konsentrasi, setiap gerakan menyisirnya sangat seksama, seakan sedang merawat sesuatu yang amat berharga. Yuan Bao, kau tahu tidak kalau di rambutmu sendiri ada dua pusaran, Nyonya Yeu berkata pada dirinya sendiri dan sama sekali tak menunggu jawaban Jin Yuan Bao, satu pusaran berarti anak baik, dua pusaran berarti pintar, dua pusaran berarti anak yang sangat cerdas. Tanda petik. Sambil berbicara, dengan perlahannya mengelung rambut Jin Yuan Bao, apakah kau menyalahkanku karena memberimu nama Yuan Bao yang kampungan ini? Salahkan aku, saat kecil aku sangat miskin, maka begitu tahu aku mengandung aku berkata, tak peduli lelaki atau perempuan, aku akan menamainya Yuan Bao, Nyonya mengangguk, ia berkata akan menurutiku dan tak mengubah nama itu. Tanpa kenal lelah, Nyonya Yeu terus berbicara tentang masa lalu, ia sama sekali tak mendendam atau marah, hanya nampak lemah lembut dan tenang. Akhirnya, ia telah selesai mengelung rambut Jin Yuan Bao, untuk sesaat ia kebingungan, namun ia tak bergeming dan hanya memandangi punggung Seng Putra tanpa berkata apa-apa, akhirnya, di wajahnya muncul rasa sedih, selama 20 tahun ini aku entah sudah berapa kali berpikir, dalam mimpi pun aku terus berpikir, seperti apa rupa Yuan Bao sekarang, apakah seperti general atau sepertiku, apakah Nyonya membesarkannya dengan baik, hidupnya bahagia atau tidak, akulah yang terlalu banyak berpikir, ketika Kilin melihatnya, tanpa berkata apa-apa ia masuk ke ibu kota, datang mencarimu, Yuan Bao, kau tak boleh menyalahkan Kilin, usianya masih terlalu muda, ia hanya ingin berbuat baik padaku, ia tak paham bahwa mengungkit masalah ini akan membuat banyak orang menderita, punggung Jin Yuan Bao menjadi kaku, namun ia tak lagi bergerak-gerak, sambil tersedus dan Nyonya Yeu berkata, Yuan Bao, jangan membuat dirimu seperti ini, kau adalah seorang anak yang baik, kalau kau menghancurkan dirimu sendiri seperti ini, Kilin merasa sedih, Nyonya pun sedih, aku, melihatmu juga merasa sedih, Nyonya begitu baik padamu, dialah ibu kandungmu, pikirkan hal ini dengan baik, hal ini bukan masalah besar, dengarkanlah, perkataanku, pulanglah, kepala Jin Yuan Bao menunduk makin dalam, sekujur tubuhnya tegang, seakan sedang menahan rasa sakit yang tak terperi, Yuan Bao dengar perkataanku, tiba-tiba, tubuh Jin Yuan Bao gemetar, seakan sedang mengigil, ketika Nyonya Yeu merasakannya, ia tak lagi berbicara, dan hanya memeluknya dengan lembut, setelah ditenangkan oleh Seng Bunda, Jin Yuan Bao perlahan-lahan menjadi tenang, dengan lembut ia melepaskan diri dari pelukan Nyonya Yeu, di bawah pandangan mati Nyonya Yeu yang penuh perhatian, ia berbaring, menyelimuti dirinya sendiri dengan selimut dari kain kasar, lalu memejamkan matanya. Untuk beberapa lama Nyonya Yeu memandangi putranya itu, lalu membetulkan selimutnya, ia pun menghela nafas dan berkata, anak baik, tidurlah dulu, semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu ia berbalik dan pergi. Di balik pintu, Yeu Kilin jelas telah lama duduk di halaman, begitu melihat Nyonya Yeu keluar dan menutup pintu, ia segera memburu ke arahnya, sambil berbisik ia bertanya, dia tidur. Nyonya Yeu mengangguk, ia menghela nafas dan hendak mengatakan sesuatu, akan tetapi sebuah sosok muncul di halaman itu, begitu melihat orang itu, tanpa banyak bicara, Nyonya Yeu kembali masuk ke kamarnya sendiri. Metu Yeu Kilin masih berlinangan air meta, ia mengikuti pandangan metu Nyonya Yeu, lalu menjadi tertegun, dengan jengah ia berkata, kau datang? Aku datang menjengukmu. Barusan ini kau pergi kemana? Dengan penuh perhatian Liu Wencao bertanya. Tidak, tidak pergi kemana-mana, dengan agak jengah Yeu Kilin mundur beberapa langkah, mau tak mau ia melirik pintu kamar Jin Yuan Bao. Kau kenapa? Raut wajah Liu Wencao agak muram, begitu melihat bahwa di sudut tembok ada setumpuk pakaian compang-camping, wajahnya langsung menjadi gelap. Maafkan aku, Wencao, hari ini aku agak lelah sehingga tak mempersilahkanmu masuk, pulanglah dahulu, dengan jengah Yeu Kilin mundur dan menghadang di depan pintu. Kilin, Liu Wencao mencengkeram lengan Yeu Kilin. Kalau kau ingin bicara, besok saja, aku benar-benar sangat lelah, Yeu Kilin segera menghindar. Liu Wencao merasakan ketegangannya, maka ia pun memperhatikan kamar itu, matanya memicing, lalu ia mencengkeram Yeu Kilin, dengan sikap serius ia berkata dengan lantang, Kilin, aku hendak menikahimu, menikahkah denganku. Apa, untuk sesaat Yeu Kilin terkejut, lalu kembali memandang kamar di belakangnya itu, dengan panik ia menggeleng seraya berkata, kau tahu bahwa hal ini tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Liu Wencao menarik tangan Yeu Kilin, lalu dengan amat lembut dan penuh perasaan berkata, aku mencintaimu dan ingin bersamamu seumur hidup. Wencao, aku sama sekali tak pernah berpikir seperti ini, apakah di antara kita ada sesuatu yang membuatmu salah paham, dengan terpana Yeu Kilin menatapnya tanpa berkedip. Aku tak salah paham, aku tahu dengan sangat jelas maksud hatiku, Liu Wencao tersenyum, Kilin, apakah kau ingat perkataan yang pernah kau katakan padaku itu? Wajah Yeu Kilin nampak kebingungan. Di wajah Liu Wencao muncul rasa kecewa, setelah itu ia menghela nafas dan berkata, saat kita pertama kali bertemu, kau menasehatiku agar tak menganggap enteng nyawa sendiri, setelah itu, ketika menjengguku saat aku terluka, kau terus menyuruhku agar dengan hati-hati menyembuhkan lukaku. Mungkin kau tak tahu bahwa 10 tahun belakangan ini aku selalu bertindak dengan hati-hati demi membangkitkan kembali keluarga Liu, dalam hidupku hanya ada beban berat dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan, tak ada sedikitpun kegembiraan, dan tak ada orang yang benar-benar memperhatikanku. Akan tetapi, kau, karena bibiku menghukumku merasa bahwa aku diperlakukan dengan tak adil. Dan karena aku terluka, sengaja mengatur makan minumku, dan juga menghiburku dengan mengatakan bahwa aku hanya akan sementara saja hidup bergantung pada orang lain. Kilin, aku rela mengorbankan segalanya untuk membahagiakanmu seumur hidup, menikahlah denganku. Mendengar penuturannya, Yeu Kilin pun perlahan-lahan menjadi paham, dalam hatinya muncul penyesalan, namun ia masih berkata dengan tegas, Wencao, cintamu yang mendalam dan persahabatanmu yang murah hati tak bisa kubalas, aku sudah menikah dengan Jin Yuan Bao. Yang menikah dengan Jin Yuan Bao bukan kau, tapi Jiang Xiaoxuan, Liu Wencao memotong perkataannya. Untuk sesaat Yeu Kilin tak kuasa berkata apa-apa. Nama yang tertulis di surat nikah bukan namamu, yang dianugerahi pernikahan oleh Ibu Suri juga bukan kau, Kilin sebenarnya ini bukan masalah. Dari dulu aku sudah tahu bahwa kau Yeu Kilin, yang inginku nikahipun adalah kau, Yeu Kilin. Melihat wajahnya yang berubah-ubah penuh kegelisahan, Yeu Kilin terpaksa berkata, tapi aku tak ingin menikah denganmu. Seketika itu juga Liu Wencao terdiam, tak bergeming. Aku tak peduli siapa yang dianugerahi pernikahan oleh Ibu Suri, aku tak peduli nama siapa yang tertulis di surat nikah, aku ini sudah menikah dengan Jin Yuan Bao, Yeu Kilin tersenyum. Lalu dengan tegas dan penuh kebahagiaan berkata, lagi pula, aku memang bersedia menikah dengannya. Karena Yuan Bao, kau tak bersedia menikah denganku, wajah Liu Wencao menjadi pucat pasi. Kalaupun tak ada Yuan Bao, aku juga tak akan bersedia menikah denganmu. Apakah semua yang ku korbankan, dan begitu banyak waktu yang ku lewatkan untuk menemanimu, sama sekali tak berbekas dalam hatimu. Kau tahu bukan seperti itu. Aku selalu menganggapmu teman yang paling dapat diandalkan. Kau benar-benar menolakku demi Yuan Bao yang tak berverguna itu. Liu Wencao menatap Yeu Kilin seakan tak mengenalinya. Kau bicara apa? Yeu Kilin merasa agak marah. Jin Yuan Bao bukan orang yang tak berguna. Aku sudah berkata bahwa masalah ini tak ada hubungannya dengan dia. Kau adalah sahabat terbaikku, kita terus menjadi sahabat saja, apa jeleknya? Namun Liu Wencao seakan tak mendengarnya dan terus mencecarnya, Jin Yuan Bao memang anak haram yang hina, dahulu ia dapat menganiaya orang dengan mengandalkan kedudukan keluarganya, sekarang ia sudah hancur, kau masih bersedia bersama orang seperti ini. Kau, Yeu Kilin menarik nafas dalam-dalam, berusaha menekan api amarah dalam hatinya, dia putra ibuku, bukan anak haram yang hina. Kau tak boleh berkata seperti itu lagi. Dia juga suamiku, tak peduli apakah ia Jin Yuan Bao atau pengemis, di hatiku hanya ada dia. Walaupun ia memakimu, memukulmu dan tak mengkehendakimu urat-urat biru muncul di dahil Liu Wencao. Dengan perlahan, Yeu Kilin mengangguk, suaranya terdengar dengan jelas, walaupun ia memakiku, memukulku dan tak mengkehendakiku, aku akan mengikutinya. Liu Wencao merasa putus asa, dengan sedih ia tertawa dan berkata, Kilin, kau pasti pernah tersentuh olahku, benar tidak? Kau pasti pernah sedikit menyukaiku, benar tidak? Ia membalikan bahu Yeu Kilin, lalu memohon, aku tak peduli apa yang telah terjadi di antara kau dan dia, asalkan kau bersedia menikah denganku, tak peduli siapa yang saat ini berada dalam hatimu, setelah beberapa lama, dalam hatimu akan ada aku. Menikahlah denganku, aku akan menyayangimu seumur hidup, membahagiakanmu seumur hidup. Tak bisa, dengan tegas Yeu Kilin memotong perkataannya, aku selamanya akan menganggapmu seorang teman, seorang sahabat yang paling dapat diandalkan. Maaf, di antara kita selamanya tak akan ada apapun. Aku tak peduli kalau dalam hatimu ada dia. Tapi aku peduli, Yeu Kilin tersenyum, kalau bisa bersamanya, aku baru dapat merasa bahagia. Kau, Yeu Kilin tak lagi ingin mendengar perkataannya, ia menunduk, lalu dengan sangat tulus memohon maaf, maafkan aku, Wencao. Liu Wencao tak bergeming bagai sebuah patung. Yeu Kilin kembali menghela nafas, lalu berbalik hendak pergi, namun tak nyana, Liu Wencao menariknya sehingga ia terjatuh ke belakang. Dengan cepat Liu Wencao memeluknya, hendak mencium bibirnya, Yeu Kilin langsung meronta-ronta dan mendaratkan sebuah tamparan keras. Liu Wencao tertegun, ia hanya merasakan telinganya berdenging, untuk sesaat ia tak bereaksi. Liu Wencao, jangan membuatku merasa muak padamu. Dengan tegas Yeu Kilin mundur, masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu rapat-rapat. Melihat pintu rumah yang tertutup rapat, wajah Liu Wencao perlahan-lahan menjadi bengis, otot-otot wajahnya nampak berkerengit, setelah beberapa saat ia barulah pergi. Yeu Kilin menutup pintu dan menguncinya, setelah itu, ia baru menghembuskan napas lega sambil bersandar pada pintu, ia melirik Jin Yuan Bao yang tak bergerak-gerak di atas ranjang, sepertinya telah teridur. Yeu Kilin kembali menghembuskan napas panjang dengan pelan, ia mengintip dari sela-sela pintu, setelah melihat Liu Wencao berlalu, ia baru merasa lega, membuka pintu dan keluar. Akan tetapi, begitu ia menutup pintu, orang di atas ranjang itu perlahan-lahan membuka matanya. Liu Wencao membawa api cemburu dan kemarahan yang memenuhi dadanya pulang ke Wisma Jin, begitu memasuki gerbang ia tahu bahwa Nyonya Jin mencarinya, maka setelah kembali ke kamarnya dan bertukar pakaian yang bersih dan tak berderbu, ia segera melangkah ke taman Furong. Guma mencariku, tanya Liu Wencao. Nyonya Jin memandangnya, dahinya sedikit berkerut, setelah itu ia menunjuk ke sebelahnya, menyuruhnya duduk. Dengan santai Liu Wencao duduk, lalu menuang secawan teh untuk dirinya sendiri dan menghirupnya, apakah akhir-akhir ini tubuh Guma sudah sehat? Nyonya Jin bersikap tenang, ia hanya dengan hambar berkata, Wencao, apakah kau ingin memberitahukan sesuatu padaku? Apa maksud Guma? Metliu Wencao berbinar-binar, ia menuang secawan teh, lalu memandang Nyonya Jin dengan wajah tak tahu apa-apa. Untuk sesaat, Nyonya Jin memandanginya, lalu baru menarik tangannya, dengan pelan ia menghela nafas, lalu kembali berbicara, Wencao, kau sudah dewasa aku ingat ketika kau? Pertama kalinya tiba di Wisma Jin, kau hanya setinggi ini. Koma. Sambil berbicara, ia menggerakkan tangannya untuk menunjukkan seberapa tingginya Liu Wencao saat itu, sekarang kau sudah menjadi seorang tuan muda yang tampan dan anggun. Semasa kecil kau sangat penurut, penakut dan sering menangis, kalau malam kau tak berani tidur sendirian dan selalu tidur dalam pelukanku. Perlahan-lahan, sinar mati Liu Wencao menjadi suram, dengan pelan ia minum secawan arak, lalu memotong perkataan Nyonya Jin, Guma, kau tentunya salah ingat, saat itu yang kau peluk adalah Jin Yuan Bao, setiap kali ada hidangan lezat, kau selalu menyuruhnya makan terlebih dahulu, setiap kali ada mainan baru, kau selalu menyuruhnya memainkannya terlebih dahulu. Tanda petik. Wencao, bagaimanapun juga Yuan Bao adalah puteraku, tapi Guma juga benar-benar menyayangi kau dan Kian-Kian, kalau Guma bersalah, jangan kau masukkan ke dalam hati. Benar, dalam segala hal kau selalu mendahulukan Yuan Bao, kau memberinya segalanya, tapi aku hanya dalam mengambil benda-benda yang disisakan olehnya. Dengan semudah. Membalik telapak tangan, Jin Yuan Bao dapat memperoleh segala yang dengan susah payah berusaha ku dapatkan, namun tak bisa ku dapatkan. Adilkah ini? Pada mulanya aku menerima keadaan itu, dia putramu, sedangkan aku hanya keponakanmu, sudah sepantasnya kalau kau lebih condong padanya. Liu Wencao tertawa sinis, akan tetapi sekarang aku tahu bahwa sebenarnya ia bukan putramu. Ia sama sekali tak punya hubungan darah denganmu. Kenapa kau hendak memberikan segalanya pada orang yang sama sekali tak punya hubungan darah denganmu ini? Kenapa? Nyonya Jin sama sekali tak menyangka bahwa ia akan berkata seperti itu, tiba-tiba ia bangkit, lalu membalikan cawan teh di tangannya. Akan tetapi Liu Wencao bangkit dan menekan bahu Nyonya Jin, senyumnya amat ramah, Guma, Anda duduklah baik-baik. Yuan Bao bukan putra kandungmu, Anda sudah tahu, aku pun sudah tahu, kenapa harus kaget begini? Kau, bagaimana kau bisa tahu? Bibir Nyonya Jin bergetar, wajahnya kelabu. Bagaimana aku tahu tidaklah penting, senyum Liu Wencao makin lebar, aku hanya ingin melihat, sampai kapan Guma hendak mengelabungi aku, keponakan kandungmu ini aku. Menunggu dan terus menunggu, tapi bibir Guma masih terkunci rapat. Guma, kau benar-benar baik pada Yuan Bao, sampai rela menipu Kaisar dengan pernikahan palsu itu, semuanya rela kau tanggung deminya. Setelah Nyonya Jin duduk sambil bertumpu pada kasur, Liu Wencao berjalan mondar-mandir dengan santai di kamar itu, sambil berjalan ia tersenyum, sebelum ini aku berpikir bahwa Jin Yuan Bao ini selalu menekanku, diwisma ini, segala sesuatu, entah makanan, pakaian atau mainan, pasti ialah yang memilih yang terbaik dahulu, dihadapannya, aku si kakak sepupu ini selamanya hanya dapat mematuhi perintahnya, semua hamba diwisma ini tahu bahwa walaupun aku bos, tapi sebenarnya aku hanya pengurus rumah tangganya saja, para hamba semua. Ini kusadari. Nasibnya memang baik, benih seng general tua disebar di tempat anda seng istri sah ini, dia adalah putra anda, sedangkan aku keponakan anda, kalau anda lebih menyanyangi putra kandung sendiri, siapa yang berani melarang? Nyonya Jin berbicara sambil menggeleng-geleng, Wen Chao, apakah kau benar-benar merasa bahwa selama bertahun-tahun ini aku memperlakukanmu dengan buruk? Aku tak mungkin berpikir seperti itu, Gumaliu Wen Chao kembali menghela nafas, setelah itu aku tahu bahwa Jin Yuan Bao ini ternyata hanya seorang hina yang dilahirkan oleh seorang selir. Tapi anda, nona besar keluarga liu yang terhormat ternyata, demi putra seorang selir kecil, selalu menekan dan meremehkanku, bahkan sampai rela melakukan penipuan terhadap kaisar yang menyeret seluruh isi wisma ini, aku bermarga liu, anda juga bermarga liu, katakanlah, kenapa anda begitu mengecewakan ayahku dan mengecewakan diriku? Mendengar perkataan itu, hatinya nya Jin menjadi sedingin es, perlahan-lahan ia bangkit, lalu merapikan pakaiannya, perlahan-lahan, raut wajahnya pun menjadi tenang, menurutmu, bagaimana aku harus menebus perlakuanku yang buruk terhadap dirimu, keponakanku ini? Begitu mendengar perkataan itu, liu Wen Chao langsung tertawa keras, setelah itu ia mendadak berbalik dan memandang Nyonya Jin dengan bengis, tentu saja anda harus memberikan harta keluarga ini kepadaku, dan menyerahkan pabrik senjata kepadaku. Anda tak punya putra kandung, maka aku adalah kerabat terdekat anda. Anda tidak menyerahkan harta keluarga ini padaku, tapi malahan memuji Jin Yuan Bao yang sama sekali tak berharga itu setinggi langit. Dalam tubuhnya tak mengalir setetes pun darah anda. Setiap perkataan itu bagai godam yang berulang kali menghunjam, namun membuat seluruh ruangan itu sunyi senyap. Melihat wajah liu Wen Chao yang hampir menjadi buas, Nyonya Jin malahan semakin tenang, Jin Yuan Bao adalah darah daging suamiku General Jin, ia punya hati dan kecerdasan, ia adalah ahli waris sah keluarga Jin. Benarkah, mendadak liu Wen Chao tersenyum, kalau begitu, aku ingin bertanya pada Guma, kenapa hari itu Guma masih ingin menyembunyikan masalah itu dari Ibu Suri? Ibu Suri punya pertimbangan tersendiri, aku mau tak mau harus mematuhi kehendaknya, akan tetapi Yuan Bao adalah darah daging keluarga Jin, walaupun ia dilahirkan oleh seorang selir, bagaimanapun juga aku tak bisa mengubah kenyataan ini, untuk sesaat Nyonya Jin termenung, lalu kembali meneruskan, hati Yuan Bao bersih, wataknya kuat, segala sikap panah dan angkuh itu hanya penampilan luarnya saja, namun hatinya baik dan rendah hati, hanya orang yang penuh perhatian dan mempunyai hati nurani sajalah yang dapat melihatnya. Penuh perhatian dan mempunyai hati nurani. Tanpa menunggu Liu Wen Chao menyelesaikan perkataannya, Nyonya Jin langsung berkata, kau, Liu Wen Chao justru orang yang tak punya hati nurani. Selama bertahun-tahun kau tak pernah mengatakan apa-apa, tapi barusan ini kau memperhitungkan satu demi satu segala perlakuan buruk yang kau peroleh di rumahku ini sambil menggertakan gigi penuh kebencian, sehingga membuat guma takut. Kalau kau punya ambisi seperti itu, jangan-jangan dimanapun kau berada, kau akan selalu merasa diperlakukan secara buruk. Di sini, seberapa banyak kau benar-benar diperlakukan secara buruk, dan seberapa banyak disebabkan karena marah dalam lubuk hatimu. Kau harus memeriksa hatimu sendiri, dan menanyai dirimu sendiri. Tanda petik. Ditegur secara keras oleh Nyonya Jin, amarah Liu Wen Chao sekonyong-konyong meledak, telapaknya menyapu perabotan minum teh di atas meja hingga melayang, tutup mulut. Namun Nyonya Jin tak bergeming, kau ku beritahu, dalam hatiku, ia adalah putra kandungku, aku tak pernah menyesal telah membesarkannya, aku bangga akan dirinya. Benarkah, Liu Wen Chao tertawa sinis, mendadak dengan bengisi yang memburu kehadapan Nyonya Jin, bahkan kalau sekarang ia bersama segerombolan pengemis di jalanan, dan berkelahi memperebutkan mantau yang jatuh ke dalam gat, ia hidup seperti seekor anjing, dan kau masih bangga akan dirinya? Nyonya Jin menarik napas panjang, lalu perlahan-lahan menegakkan punggungnya, akan tetapi sepasang tangannya mau tak mau gemetar. Aku bukannya sedang bergurau, gumaku yang baik, semuanya ini kulihat sendiri, putra Mujin Yuan Bao yang paling Anda banggakan, sekarang sedang berguling-guling di lumpur seperti seekor anjing. Apakah Anda ingin melihatnya sendiri? Tidak jauh kok, hanya di kuil dewa gunung. Hatinya Nyonya Jin terasa amat pedih, ia mengelus-elus dadanya, lalu menarik napas panjang, tak peduli ia berubah menjadi seperti apa, tak peduli apakah ia pulang atau tidak, ia adalah putraku. Setelah berbicara ia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Wenchao dengan tajam, setelah itu ia berkata dengan terputus-putus, mengenai harta keluarga Jin, seumur hidup ini kau jangan membayangkan dapat menguasainya. Hehehe, Liu Wenchao tertawa pelan, Guma, aku khawatir hal ini tak berada dalam kekuasaanmu. Jin Yuan Bao adalah anak selir, Yeu Kilin menikah dengan identitas palsu, Jin Yeu Liang Yuan yang kau banggakan tak ada satu katanya pun yang benar. Menurut Anda, kalau Ibu Suri tahu, apakah Anda akan masih dapat hidup? Apakah mereka masih dapat hidup? Guma, kalau aku keponakanmu ini tak masih sedikit mengingat hubungan kekeluargaan di antara kita, Anda sudah lama masuk ke dalam sel. Nyonya Jin mengangkat kepalanya dan menatap Liu Wenchao tanpa berkedip, Liu Wenchao tersenyum dengan acuh tak acuh, Nyonya Jin pun tersenyum, kau bukannya baik hati, kau tak punya bukti. Liu Wenchao tak kuasa berkata apa-apa, wajahnya sedikit demi sedikit menjadi gelap. Yang kau perlukan hanya kesaksian seorang saksi, akan tetapi, demi putranya, Ibu kandung Yuan Bao lebih suka mati daripada memberikan kesaksian, istri Yuan Bao Yeu Kilin sangat mencintainya, hal-hal ini, masakankah sendiri tak memahaminya? Mereka berdua tak akan mengkhianati Yuan Bao, selain itu, jangan-jangan Ibu Suri dan Putra Mahkota pun jauh lebih mempercayai ku daripada mempercayai mu. Anda lelah bunuh diri untuk melindungi orang hina itu, sayang sekali, Anda tak benar-benar meninggal. Kau, dengan tak percaya Nyonya Jin membuka matanya lebar-lebar, apakah kau benar-benar memalsukan surat untuk memaksaku bunuh diri? Benar, Guma, wajah Liu Wencao nampak tak bersalah. Nyonya Jin mengamati Liu Wencao untuk beberapa saat, lalu memejamkan matanya dan berkata, kau sudah gila. Aku sudah gila? Mungkin Wisma General ini adalah sebuah sangkar gila. Hanya orang yang paling gilalah yang dapat memilikinya. Setelah berbicara, Liu Wencao bertepuk tangan, dari luar segera masuk beberapa lelaki kekari yang berpakaian, seperti pelayan. Liu Wencao memandang Nyonya Jin sambil tersenyum, beberapa hari ini suasana hatinya tak berbaik, ia tak mau keluar kamar, kalian jaga kamar ini, mengerti? Dua lelaki itu mengiakan dengan nyaring. Liu Wencao, beraninya kau, tiba-tiba Nyonya Jin membuka matanya, terperanjat. Kalau ada pelayan yang banyak omong, segera bereskan dia, setelah selesai memberi perintah, Liu Wencao berpaling ke arah Nyonya Jin dan berkata, Guma, kau tunggulah dengan tenang. Aku akan membawa pulang putra Anda yang baik itu. Setelah berbicara, ia menengadah dan tertawa panjang, lalu keluar. Mendengar suara tawa yang makin jauh itu, dan melihat begundal-begundal Liu Wencao yang bengis, hatinya Jin makin lama makin dingin. Para gadis pelayan dan wanita pelayan setengah baya merasa terkejut, namun Nyonya Jin makin lama semakin tenang, wajahnya pun menjadi kalem, hanya sepasang matanya yang memancarkan sinar risau. Saat mentari terbenam, Liu Wencao kembali ke kamarnya, dengan gesit ia bertukar pakaian pendek hitam, setelah berpikir sejenak, ia pun mengambil sehelai kain hitam dan menutupi mulut dan hidungnya, setelah itu ia mengambil sebilah pedang dan melangkah dengan Jumawa keluar dari pintu, akan tetapi, tak nyana ia berpapasan dengan Liu Qian Qian. Ketika melihat Seng kakak berpakaian seperti itu, Liu Qian Qian menjadi begitu terkejut hingga wajahnya pucat pasi, ia cepat-cepat menghadangnya seraya berkata, GG, kau hendak pergi kemana? Kembali ke kamarmu, tutup pintu rapat-rapat, jangan keluar, Liu Wencao mendorongnya. Akan tetapi, tanpa menghiraukannya, Liu Qian Qian tetap mencengkeramnya dan kembali bertanya, GG, kenapa di? Wisma ini begitu banyak orang asing? Apa yang kau lakukan pada Guma? Sekarang kau hendak pergi untuk melakukan apa? Orang-orang ini adalah bawahanku. Mereka tak akan melakukan apapun padamu. Kau ini seorang nona, jangan campuri urusanku. Kembali ke kamarmu, dengan kesal Liu Wencao menjawab. Liu Qian Qian memandang pedang dalam genggamannya, lalu menarik napas panjang, dengan suara bergetar. Ia berkata, apakah kau hendak mencari Yuan Bao GG? Mendengar perkataan itu, met Liu Wencao berkilat-kilat, dengan suara parau. Ia berkata, Qian Qian, Aku memberitahu mu untuk yang terakhir kalinya, urusanku dan Jin Yuan Bao tak usah kau campuri. Kembalilah ke kamarmu dan tunggulah dengan manis, nanti GG pasti akan memberi penjelasan padamu setelah berbicara. Ia tak berkata apa-apa lagi, ia pun mendorong Liu Qian Qian dan pergi. Melihat bunggungnya yang menjauh, wajah Liu Qian Qian semakin lama semakin pucat, Ia pun menggertakan giginya, lalu berlari dengan penuh tekat ke taman furong. Akan tetapi, taman furong dipenuhi para penjaga yang tak memperbolahkannya masuk. Nyonya Jin pun berteriak padanya dari balik jendela untuk menyuruhnya pergi dan tak usah ikut campur. Hati Liu Qian-Qian begitu cemas hingga seakan diiris airis pisau, tanpa ragu lagi ia segera berlari ke pintu gerbang Wisma Jin, menarik kekang seekor kuda, lalu berusaha sebisanya menungganginya. Akan tetapi, kepandaian berkudanya sama sekali tak berbagus, kuda itu tak menuruti perintahnya dan hanya berputar-putar di tempat saja, beberapa kali ia nampaknya akan terjatuh, sehingga para pengawal dan pelayan di pintu gerbang pucat pasti karena cemas. Liu Qian-Qian menarik tali kekang dengan sekuat tenaga, akhirnya ia berhasil duduk dengan teguh di punggung kuda, lalu ia segera mengayunkan cambuk dan memacu kuda itu.